Halo Koi Lovers, pada kesempatan kali ini saya akan mereview atau mengulas tentang Induan atau calon-calon Induan yang bagus seperti apa dan kenapa dipilih dan untuk kualitas Induan itu menurut kami seperti ini ada kriteriannya masing-masing untuk lebih jelasnya jangan kemana-mana Ayo disimak video kali ini disini sudah saya siapkan calon-calon Induan yang sengaja saya pilih yang menurut saya ini adalah calon-calon Induan yang bagus kenapa saya memilih Induan-Induan ini calon-calon Induan ini karena pertama bodi ya ini bodinya kalau kalau kita lihat bodinya ini bulky berpunuk terus warna putihnya bersih terus merahnya warnanya itu teges artinya tidak nyasi ya warnanya antara putih dan merah itu teges tidak nyasi bodinya bulky berpunuk kemudian ini masih calon ya ini masih ukuran 47 sampai 50 cm jadi paling enggak kalau menurut saya menurut saya pribadi Induan itu paling enggak 50 up 55 atau 60 lebih besar lebih bagus jadi kalau ukuran ini ini masih nanti akan dibesarkan lagi sampai kira-kira ukuran ya 50 up itu baru ketika dia sudah gindok telur itu baru bisa dijadikan induk dipijahkan ini pun ukuran 47 48 ada yang 45 ini belum 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 gindong telur dia masih ini kan masih muda ini Tosai Tosai artinya dia jumbo tapi belum ada satu tahun umurnya Tosai ini ini memang besar ukuran 45 tapi ini umurnya sekitar ya 10 sampai 11 bulan memang perawakan atau eh dari ini dasarnya itu dasarnya cepat besar jadi dia akan meskipun belum ada satu tahun dia cepat bulky cepat besar kalau ini tanco ini juga sangat apa ini bulky berpunuk ini layak kalau menurut saya ini sebagai calon peninduan layak putihnya ya bersih kemudian sanke ini jantan warnanya juga lumayan ini warna hitamnya berkumpul artinya tidak pecah-pecah terus warna merahnya juga tegas putihnya lumayan ini juga layak untuk jadikan pecah-pecah kemudian di samping ini juga sudah saya siapkan jenis soa ya jenis soa ini lokal ukurannya ya sama 45 cm ini juga belum gendong telur karena dia masih muda ini kebetulan ini jenisnya kanoko ya yang warnanya kanoko itu warna soa yang pecah-pecah apa itu seakan ada jaringnya warna merahnya seakan ada jaringnya ini kanoko ini kenapa saya pilih sebagai pejantan dan induan karena yang pertama hitamnya bagus tidak nyasi putihnya juga bersih ya putihnya juga bersih ini juga masih belum mumpuni kalau jadikan induan tapi ini calon-calon induan ini ukuran 43 kalau untuk pola warna untuk induan pola itu menurut saya adalah nomor dua lah yang pertama bodi dan kualitas warna bodi dan kualitas warna untuk pola atau pola peletaan warna merah dan hitamnya itu nomor dua yang penting menurut saya pribadi ya itu adalah bodi ya terutama bodi itu sangat menentukan bodinya harus bulky besar jadi itu sangat menentukan kualitas anaknya turunannya terus jadi anu ini masih se anu ya istilahnya satu rumpun ini satu induan ini tidak akan kita pijakan dengan tidak dipijakan dengan satu satu saudaranya ya jadi memijakan ikan koi itu tidak baik jika dengan saudaranya artinya kita misalkan panen satu angkatan yang mendapat lima yang bagus-bagus itu tidak bagus jika itu dipijakan atau dikawinkan yang bagus kenapa sedemikian karena yang ini saya sendiri belum pernah menyatakan atau belum pernah praktek tapi umumnya kata kata teman-teman itu akan resikonya banyak yang cacat kalau perkawinan sedara dengan saudaranya banyak yang cacat dan kedua ikan itu besarnya sulit kecentet istilahnya atau kuntet ya jadi untuk pasangan itu harus beda beda darah artinya bukan uduk bulure gitu ya istilahnya orang jawa bukan setunggal orang tunggalnya harus dengan ya dicarikan dari daerah lain dari dari ya dari yang bukan saudaranya gitu aja jadi tadi kalau menurut kami yang pertama memilih hinduan bodi yang kedua adalah patennya warnanya warnanya tegers yang ketiga mungkin harus umurnya harus mumpuni harus ukurannya harus 50 cm lah 50 up lah menurut saya itu sudah cukup juga harus diatas 70 atau 65 itu sudah cukup kemudian gak kalah penting pemijahan itu tidak boleh dengan tunggal dulur ya atau saudaranya karena menghindari kecacatan fisik itu nanti kalau dengan saudaranya itu banyak yang cacat ya cacat macam-macam mungkin bingkong atau ya cacat lah intinya untuk jenisnya juga sesuai harus sesuai artinya untuk mencari kualitas yang baik mungkin itu adalah menurut pribadi saya sendiri ya di luar sana banyak para master yang lebih tahu banyak para petani koi yang lebih 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 lama lagi mungkin lebih berpengalaman dan punya pendapat masing-masing itu adalah hal biasa di dunia koi memang seperti itu menurut saya punya kriteria masing-masing setiap setiap apa ini punya ciri khas masing-masing mungkin sekian video kali ini tentang indukan ikan koi jika berminat ikan koi berkualitas bisa hubungi CS kami disini ukur yang Kohaku dan Sanke masih ready sekitar 100 sekian ekor ya bulky semua badak air istilahnya orang-orang berpunuh kalau soa juga ada sekitar 50 ekor yang kualitasnya lumayan grid A sampai SQ ada bagi teman-teman yang mencari induan atau ikan koi yang berkualitas jangan sungkan hubungi aja kontak person kami di Duta Koi Militar ya oke sekian salam koi lover